Rektor di Universitas Farah Madinah yang saat itu, saya ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak meng-okekan dan selang beberapa tahun, satu tahun setengah lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa, itu kan ucapan Pak Hanis sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapati kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada satu dua orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Ketika Ahok melawan Ridwan Kamil, ternyata pemilih Anis itu mayoritas akan memilih Ahok. Dan ini menjadi peluang bagi PDI Perjuangan. Tentu saja karena Ahok adalah kadernya. Dan Ahok kemungkinan besar akan turun langsung dalam kampanye di Kilkada Jakarta untuk memenangkan mungkin peramuan. Karena dalam bahasa PDI Islam ini kan adalah petugas patai yang akan menuruti. Dan kita juga sudah melihat kemarinan di KPU, Ahok juga ikut mengantar pendaftaran peramuan. Jadi sangat mungkin pemilih Anis yang dalam potret survei kami itu cenderung akan memilih Ahok. Ketika terjadi pertarungan Ahok lawan Ridwan Kamil, juga akan mengikuti pilihan Ahok. Ada kecenderungan semacam itu. Untuk Dharma Pong Rekun juga itu bisa saja dimaknai bahwa ada sekitar pemilih-pemilih yang tidak dayat kepada atau yang masih mengambang kepada mereka. Itu yang masih bisa kemudian dikapitalisasi atau di-guide oleh Dharma Pong Rekun. Tapi mungkin nanti Pak Seles juga bisa menambahkan bahwa ketika Dharma Pong Rekun seperti kalau di-guide mendapatkan suara ya 10% atau 10% maka akan pemilu dua putaran. Membenci Pak Anis Pak, maka boleh jadi Charlie adalah salah satunya. Karena Pak Adis ini pernah jadi rektor di Universitas Faramadina yang saat itu Charlie ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak meng-okekan dan selang beberapa tahun, satu tahun setengah lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa, itu kan ucapan Pak Anis sendiri Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, Charlie mendapatkan kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Dan akhirnya, Charlie sampai pada titik, ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah, ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anis Baswedani ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Tepuk tangan dulu buat Charlie. Ya, terima kasih. Jadi, ketika kita memegang kemenangan, maka kita harus memastikan bahwa kemenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan, karena kebiasaan kita, kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan, bukan semenang-menang, tapi dengan bebas. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya, Shirley, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Shirley ini. Shirley ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun full dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas dan selesai itu, dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Tuhan saya, maunya apa? Saya punya wilayah. Acara berdua kami. Tapi kalau kadang punya ajar. Tuhan saya, maunya apa? Saya punya wilayah. Kalau kita punya wilayah saya, kita punya wilayah. Ditemen, pagi ada hari-hari, besok pabu sudah ada pilihatan di sini. Biar apa? Loh belong katanya. Loh belong, saya orang belong. Kakek abang siapa? Haji Muhammad Belong. Haji Muhammad Belong. Apa? Saya Haji Muhammad Belong. Karena kualisi kami kan partenya tidak satu. Ada 15. Setiap ada diskusi tentang nama, butuh approval, rasa aman dan nyaman dari seluruh kualisi. Semua dikombinasi. Terima kasih telah menonton!